Gua yakin banyak diantara kalian yang pengen jadi pemimpin. Entah jadi pemimpin keluarga kalian, atau mungkin jadi CEO perusahaan besar. Tapi, daripada kalian cuma berandai-andai, coba jawab dulu pertanyaan gua. Kalian udah bisa mimpin diri sendiri belum? Skill kepemimpinan ini harus dimulai dari mimpin diri sendiri. Kemampuan ini penting banget. Buat ngarahin kita, ngegali potensi diri, dan meraih kesuksesan. Karena ya nggak cuma buat kesuksesan diri sendiri, tapi self-leadership ini juga kunci kesuksesan perusahaan atau organisasi. Emang apa sih self-leadership itu? Nah, jadi self-leadership itu tindakan yang dilakukan oleh seseorang secara sengaja buat mempengaruhi perasaan, pemikiran, dan tindakannya sendiri. Tujuannya ya buat mencapai hasil akhir yang dipengenin. Simpelnya, ya kayak kalian memahami keinginan kalian, dan bisa menuntun diri kalian sendiri buat mencapai itu. Misalnya aja deh, kalian ini seorang pelajar. Sebagai pelajar, kalian pengen dong memimpin diri sendiri untuk mencapai tujuan utama kalian, yaitu mengalahkan negara api. Ya nggak dong, pastinya tujuan utama kalian kan lulus ya dengan hasil terbaik dan membanggakan orang tua. Maka, kalian juga harus bisa mendorong diri untuk belajar dengan tekun, mengerjakan semua tugas dengan maksimal, dan menjauhkan diri dari kegiatan yang nggak bermanfaat sama sekali. Oke, secara general, self-leadership ini punya empat manfaat. Yang pertama, itu bikin lebih produktif dan efisien. Dengan memahami diri kalian dan mendorong diri untuk fokus ketujuan, kalian ini akan jadi orang dengan manajemen waktu yang baik dan terorganisir pas kerja. Artinya, ya kalian bisa kerja dengan lebih efisien yang akhirnya bisa meningkatkan produktivitas. Nah, kalau udah gitu, nggak cuma kalian yang untung karena jadi punya waktu berbahan, tapi perusahaan tempat kalian kerja juga loh. Nah, manfaat yang kedua, itu menjaga motivasi kalian. Saat dihadapkan dengan tantangan, orang ini nggak punya self-leadership alias gampang nyerah. Sebaliknya, orang yang punya skill self-leadership ini bakal terus ingat sama tujuan awal mereka, dan akan jadi penyemangat buat kerja keras, buat mereka dapetinnya. Terus yang ketiga, ini membangun hubungan yang kuat dengan rekan kerja. Misal, kalian punya teman namanya Agung dan Bisma. Agung ini orangnya nggak terorganisir, males, udah gitu lelet. Nah, beda nih sama Bisma yang selalu ngerjain tugas dengan baik, rajin menabung, tidak sombong. Wah, baik banget tuh orangnya. Canta. Tapi sekarang, mana yang kalian mau jadikan teman? Bisma kan? Nah, itu contoh kecil. Sebagai orang yang udah punya self-leadership, itu cenderung direspek sama rekan kerja dan juga atasannya. Nah, manfaat keempat adalah menginspirasi orang lain. Coba bayangin kalau kalian dalam satu proyek, semua anggotanya bisa mimpin diri sendiri untuk mencapai tujuan yang bareng. Itu pasti tuh nggak butuh waktu lama buat sukses proyeknya. Meskipun kejadian kayak gitu sama realnya kayak adegan tabrakan di sinetron, tapi ya nggak ada salahnya, kalian coba deh wujudin dari diri kalian sendiri. Bisa aja teman seproyek yang ngeliat kalian kerja teratur, ya bakalan ikut termotivasi buat mimpin dirinya sendiri. Atau bahkan mungkin tanya-tanya tipsnya gimana biar kayak kalian. Gimana? Udah siap belum mimpin diri kalian sendiri? Yuk, kita bahas tahap-tahap apa aja yang perlu kita lewatin. Tahap pertama itu adalah self-awareness. Simpelnya, ya self-awareness adalah berarti kalian mengenal nilai, kekuatan, dan kelemahan diri kalian sendiri. Tujuannya adalah ya biar kalian bisa lebih mudah mengatur tingkat stres dan kegeliasaan yang mungkin sedang kalian rasakan. Kalau udah gitu, kalian juga bakal lebih mudah untuk menjadi bahagia. Beberapa cara yang bisa kalian lakukan itu untuk meningkatkan self-awareness ini ya, itu nerapin pola pikir yang sehat, mengendalikan emosi, dan meluangkan waktu untuk merenung. Nah, setelah itu ada namanya self-management. Self-management ini, gue bisa bilang kemampuan kalian untuk memanfaatkan dan mengembangkan skill, emosi, keinginan, dan kapasitas diri untuk ambil keputusan yang terbaik. Self-management ini bisa ngebantu loh untuk meningkatkan kerja dan mengelola karir kita dengan lebih baik. Beberapa cara yang mungkin bisa kalian lakukan untuk meningkatkan self-management adalah coba deh manfaatin kelebihan kalian. Buat sekali prioritas, manajemen waktu kalian dengan baik, dan beberapa cara lainnya. Nah, tahap terakhir adalah terus lakukan pengembangan diri. Pengembangan diri ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan potensi dan juga bakat kita. Dengan mengembangkan diri kita secara terus menerus, kita akan terus belajar untuk mengelasai skill yang sedang kita tekunin. Atau malah skill baru lainnya yang akan membantu kalian untuk memaksimalkan hasil pekerjaan. Intinya nih, sebelum kalian bercita-cita mimpin sebuah perusahaan, omsetnya miliaran, coba mulai dengan memimpin diri sendiri dulu untuk mengerjakan PR dari guru dengan maksimal. Oke, gitu aja folks. Saya Zahazim mencabut, sekian dulu video ini, goodbye, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!